Ditik senderanya adalah keselamatan gitu, generasi masa depan. Dia tuh orang Papua kan habis, tapi kalau kita tindakan saya mau bilang habis. Itu setan yang bilang habis, lawan dia, lawan. Terima kasih. Ya, yang saya kasihi, saya banggakan tim pimpinan tim dan sesuai adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Christus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nusantara juga dong. Begini dulu. Wah. Puji Tuhan. Saya tidak pernah mimpi juga. Dan tidak membayangkan kalau ada pertemuan seperti ini. Cepat, kilat, dan dasya. Wah. Ya. Oke, nanti kenapa bulu-bulu barang begini gitu. Kepagi saya, itu luar biasa. Saya pikir, ah, luar biasa-biasa saja. Jadi, udahlah padanya gitu. Tapi ternyata luar biasa. Ini tanda bahwa, ya, saya berharap hanya satu. Kita yang ada dalam acara hari ini adalah orang-orang yang peduliakan masa depan. Orang-orang yang harus dipertaruhkan segala sesuatu untuk masa depannya. Masa depan, orang Papua, terutama masa depan, orang Lapago di tangannya sendiri. Masa depan itu hari ini dan ke depan jalan terus. Masa depan tidak bertahan gitu, artinya dia jalan terus. Dari waktu ke waktu. Dan kita tiba di masa depan yang ditahun ini. Masa depan kita juga harus ditentukan untuk kita bersama negara-negara Indonesia. Saya tidak tahu kapan juga kita lepas dari negara kesetuan-negara Indonesia. Ini barang yang berpunyai. Tapi kita, yang penting adalah kita tidak boleh ada dalam jebakan-jebakan yang dibuat oleh setan. Yang merugikan kita. Karena cara pikir yang salah, tindakan yang salah, sehingga orang Papua tinggal nama, orang Bukum Tengah tinggal nama, punya tangan, hanya orang, dan semakin sedikit dan habis dan bunuh. Saya pikir hari ini kita berbicara tentang itu. Dan pemimpin yang lahir hari ini harus berbicara tentang masa depan. Untuk kapan kau berkuasa? Di depan manusia itu orang bisa bersanduara. Tapi di dalam Tuhan tidak bisa. Untuk apa aku mau jadi gubernur? Untuk apa aku mau jadi bupati? Ya? Begitu. Untuk apa? Kalau saya tidak tahu, bukan lu lihat saya, jadi hari ini saya pikiran kacau. Kacau sekali. Di Lani Jaya saya tidak tahu memimpin. Tidak puas sebenarnya. Tidak puas bukan apa? Belum bikin apa? Bikin apa? Apartemen, rumah sewa belum bikin di mana-mana. Saya belum ini, belum ini, baru ada uang, habis, ternyata. Bukan itu. Tapi kayanya, segala sesuatu yang saya buat itu, aduh, jauh dari harapan dan mimpi-mimpi akan masa depan. Sudah. Waktu jadi pasukan mereka. Mana yang baik, mana yang benar, dan mereka lagi. Tapi dari situ saya tiba di sini. Ya? Akan tiba di sini. Di lemba ini kita bicara. Dari sini baru kita bicara Papua. Dari sini kita bicara Papua. Saya memang bukan pemimpin yang apa, yang debes atau segalanya yang sudah melakukan segala sesuatu. Tapi saya sudah tahu kelemahan saya di sana. Ini di sana. Kalau naik ke satu tangga lagi, tidak kira apa yang dibuat. Akhirnya saya sudah tahu. Tinggal waktu Tuhan untuk saya. Waktu Tuhan untuk saya adalah, ya, berhubungan dari semua orang Papua. Begitu. Saya jadi bupati sepuluh tahun. Jadi bupati capai juga, ya. Tapi, ya. Kamu lihat, ya. Kau empat pada waktu itu. Berhubungan dari situ. Bikinlah kacau dan masuk ke perut. Tidak ada yang suka sakit, ada yang suka, ada yang suka, ada yang rumah. Biar tiba-tiba orang-orang penanganan. Bikinlah yang berhubungan dari. Tapi itulah resiko. Saya mau suruh dari pemimpin. Dalam suatu waktu, pemimpin hari untuk merubah. Pemimpin latihan untuk mendorong sebuah perubahan. Begitu. Pemimpin, kita tidak boleh melihat hidup itu pesimis. Nah, dia begitu saja. Di mana pernah ada, mahasiswa pernah bilang saya begini. Kamu yang lain-lain itu bikin apa? Terus sudah lukas. Saya bilang begini. Lukas bikin satu kali. Saya akan bikin tiga, empat kali lebih gila dari lukas. Berarti dalam perjalanan bahwa ini kita cerita di distrik masing-masing apa yang saya maksud itu. Karena tidak semua hal bisa membuka di sini. Kata-kata itu nanti waktu saya ke mana. Bolaknya kasih tau ya. Kata-kata bilang, saya itu artinya apa? Nanti saya buka. Baru kau mengerti dari pikiran saya menarik. Begitu. Jadi, orang yang mau pemimpin harus dihargai. Apalagi pemimpin yang memang dia tampil karena sesuatu. Karena sakit hati, pikiran tentang masalah bang, dia harus dilukur. Siapa saja harus dilukur. Tapi ada juga di pemimpin ya. Mereka mau agung naik saja dengan apa? Kauan nafsu saja. Nafsunya sendiri. Nafsunya puas, dia puas. Tapi kalau pemimpin, rakyat semua puas, kalau dia puas. Tapi ada pemimpin yang naik. Kalau sudah punya apa? Sekian hotel. Sekian rumah kos. Sekian 01-07. Dia puas. Cucu-cucu mair. Dia punya main cucinya. Begitu. Jadi, Ya, ini kita semua lah, termasuk saya. Tuhan lihat dalam terbuka ini. Ya, ya, ya. Bapu ini bersinah terang. Jadi, Kita semuanya, semuanya. Kepuasan seorang pemimpin harus dihuti. Dia puas karena apa? Dia puas karena dia. Dia apa? Jadi, Anda, masing-masing, Bapu ini harus dihuti pemimpin-pemimpin yang Atau seakan kekuasaan terhadap Orang sebangsa yang bangkit dan berdiri. Saya ingin duduk ya. Oke, Pasukan apa ini ya? Sudah harus perintah masuk. Tidak usah bicara lama. Kita budayakan, Ya, tiga filosofi dasar kita. Gwen, Gwen, Wang, Wene. Jadi, Wang ada dulu. Ini Wene sudah mulai jalan. Harusnya makan wang dulu. Wene juga jangan lama-lama. Yang kita berkisi itu Sudah, kita kasih tinggal. Jadi, Saya sudah izinkan dari 10 menit, 5 minit, Karena Wang masuk. Wang masuk. Wene. Tidak usah. Begitu. Jadi, adik-adik sekalian, Dapat Pertama, Apa? Karena berapa hal penting yang saya sambekan, Bapak? Kalau Tuhan izinkan ke depan perjalanan ini, Dan kakak maju dalam keperluan Papua, Maka kau dengan saya, Hati dan ini jiwa harus sama. Saya sudah tunjukkan di media siapa dari saya. Saya orang NKRI. Bupati yang dilantik oleh NKRI. Sampai batas 2022. Segala sesuatu yang saya lakukan, Apa? Dalam meraka, Apa? Melakukan visi-visi yang disampaikan dalam menaunan Nasar, Yaitu mencerdaskan suku bangsa, Mencerdaskan, Apa lagi? Dan itu semua, Ini sudah dengar apa yang saya lakukan di atas. Saya garis lurus. Saya Bupati yang mengajak masyarakat, Untuk, Dengan pemerintah ini kita mengucap syukur. Sambil mengucap syukur, Manfaatkan sebesar-besarnya apa yang dia buat ini, Untuk membangun diri sendiri. Membangun. Memperkokoh fondasi. Memperkokoh fondasi untuk masa depan. Ini. Jadi, Garis saya arahnya begitu. Saya tidak akan sembunyi-sembunyi di belakang layar, Benar, Dan akan terjadi, Akan saya sampaikan. Tapi inti dari semuanya itu adalah, Penyelamatan orang asli Papua di tanah ini. Saya sudah ikuti, Pidakus saja nomor satu, Yang menyaku Ketua Sinode, Yang menyaku pimpinan-pimpinan di provinsi, Bicaranya, Bicaranya Pak orang Papua akan nabis, Begini-gini, Tapi tindakan tidak ada. Hari ini, Kau urus apa? Sepuluh tahun, Lanijaya, Saya urus itu. Dan saya mimpikan, Lanijaya menuju satu juta jiwa. Kau bicara saja, Yang tindakan terbaik. Kau ini apa kau? Makanya, Saya biasanya berbicara, Bukan berbicara. Inti. Begitu. Buktinya apa? Ya, bukti banyak. 99 persen pejabat, Putra Asli Lanijaya. Dimana ada tempat begitu? Kau takut sampai? Kau takut suku bangsa mu, Memimpin itu kau anggap orang bodoh, Padahal kau sendiri putar-putar, Tidak-tidak, Biasa kerjasama, Bagi aku dikulis itu. Begitu. Priorit pertama itu, Anggaran Lanijaya, Saya langsung bagi dua. Bagi dua langsung, Apa? Proyek itu. Nah, setengah putar daerah, Setengah. Lima tahun itu saya pusing. Kenapa pusing? Yang putar daerah kerja itu, Temuan BPK semua, Dan skor kembali itu, Gila setengah putar. Bisi sampaikan, Dan saya pelatihnya, Ngaran, Dan saya lakukan. Jadi, Kalau saya pidato, Wajah, Karena saya lakukan. Saya orang cindakan. Begitu. Apalagi, Lani Jaya, Terakhir sudah. Lani Jaya terakhir sudah. Jadi dari Lani Jaya. Sekarang orang sudah mulai bicara MCS. Jadi, Terakhir, Ini terakhir nih, Saya bicara terakhir, Betul terakhir. Walau WAM masuk langsung berhenti. Karena WAM kayaknya lebih berpuasa daripada saya. Lani Jaya, Hari ini, Seumur kepala keluarga, Punya rekening, Dan berbulan, Satu juta. Ternyata bisa. Ternyata Lani Jaya bisa. Dulunya, Pemerintah bikin apa? Bikin kolam ikan, Kebun, Alat segala macam, Baru jualan. Tapi, Sudah, Saya sejak dari kecil sampai sekarang, Kau lihat, Tidak ada perubahan. Sekarang, Kau kerja sambil makan. Jadi, Uang kasih-sambil makan. Tapi, Uangnya yang tidak memanjakan. Kerja ini, Kerja ini, Kerja ini, Dalam satu tahun, Baru, Upah perbulannya, Satu juta. Itu, Kita lakukan di Lani Jaya. Begitu. Tapi kok, Masyarakat, Lima tahun ini kok, Tambah rekening, Saldo tidak naik. Lihat, Apa? Kiri, Kanan, Kelinsi, Atau ini, Kita bertambah-tambah. Tidak tahu, Barang kemana, Beruang. Ya. Ini masalah kita ini, Masalah kita ini, Masalah. Di tempat lain, Di seluruh Indonesia, Kita ada di Lani Jaya, Tapi orang Lani Jaya, Rekeningnya tidak tambah. Karena, Satu tahun, Rekening dia, Hari ini, Kepala keluarga di Lani Jaya, Hari ini, Di rekening dia, Karena tahun lalu, Ada 8 juta sekarang. Begitu. Tapi tiap tahun, 8 juta itu, 8 juta, Baru habis itu, Ambil dan habis. Tidak ada bertambah-tambah. Begitu. Kenapa seperti itu ya? Kenapa? Dan disitulah saya bilang, Saya sakit hati sedikit, Dan, Stres juga, Terhasil kan tidak? Tapi memang, Sudah sampai kepada satu kesimpulan. Bahwa memang, Mereka yang tidak sekolah, Dan hidup di kampung, Dan mulai kawin-kawin, Tidak bisa kita harap. Tapi kita harus potong generasi. Potong generasi. Potong generasi. Jadi hari ini, Dengan tantangan hari ini, Orang bilang, Nanti begini, Nanti begini, Nanti begini, Orang bicara, Nanti begini, Nanti begini, Nanti begini terus, Tapi tidak tahu tindakan. Orang bicara, Tapi tindakan harus ada, Tindakan penyelamatan harus ada. Apa tindakan penyelamatan? Saat titik, Pada satu kesimpulan, Nanti Jaya. Nanti Jaya, Saya sudah simpilkan, Dan juga, Akan menuju ke, Talon gubernur, Yang kesimpulan itu. Bahwa hari ini, Kita kalau diberi kesempatan, Tuhan untuk menjadi gubernur, Menjadi gupati, Maka, Apa? Seribu persen, Program utama, Tindakan utama, Adalah, Pendidikan, Berbasis, Pola serabat. Hari ini, Orang bilang, Provinsi pemekaran, Nanti, Apa? Papua, Orang Papua banyak mati. Kira-kira, Nanti ini, Kita orang pikir semua ini. Kira-kira, Satu provinsi ini, Orang mati banyak, Atau provinsi ini, Jadi, Baru orang mati banyak. Tapi terakhir, Saya tidak mau tahu itu. Tapi sekarang, Tindakanmu apa? Tindakanmu apa? Karena orang akan habis. Ya, Tuh? Hari ini, Kita sudah, Apa? Perang itu sudah ada, Untuk membunuh, Atau membinasakan, Orang Papua, Itu sudah ada. Tidak usah dari jauh-jauh. Dari dulu, Sektebas. Sekarang, Narkoba sudah masuk, Ke lidi, Kehidupan kita. Yang kedua, Yang merusak otak juga, Yang sampai bikin keluarga, Hancur-hancur, Jodh, Togel sudah ada, Dalam kehidupan kita. Yang senjata, Mematikan utama, Sudah ada di kita. Jangan tunggu, Senjata yang tidak jelas, Senjata yang, Apa? Yang barang, Ada di depan kita. Barang ada di depan kita. Makanya, Kalau tiba saatnya, Maka, Entah di Papua, Entah di Punggungan Tengah, Tindakan pertama penyelamatan, Adalah pendidikan pola serama. Jadi, Contoh misalnya, Dia Widaya. Dia Widaya. Anak bisa jalan dari kiri kanan, Maka anak kelas 4 sampai, E6 sampai, SMP, Ada dalam pola serama. SD-SD lain, Itu tinggal kelas 1, 2, 3 saja. Ajar ABCD. Yang pola serama, Pola serama adalah, Kelas 4, 5, 6. Apa? 1, 2, 3 SMP, Dalam pola serama, Perempuan dan laki-laki dipisahkan. Mereka itu yang akan menyelamatkan Anda dan saya. Di depan. Saya sudah, Apa? Sudah, Bikin pola serama juga. Tapi, Sumpah mati, Penyakit juga, Tidak jalan juga. Kenapa tidak jalan? Kalau pegawai negeri yang saya pasang di situ, Anak jam ini harus makan telur dan daging ayam, Dia makan nasi sipermi. Karena apa? Penyelenggarannya korupsi. Ya, Siapa yang bisa lakukan ini ke depan? Pegawai negeri yang ada ini, Semua yang kerja ini, Dia, Uang anggaran itu betul-betul untuk masyarakat. Tapi dia lalu menyitip, Saya dapat berapa dulu, Ada berapa, Eh, Sungguh mati, Nombola. Tidak ada pegawai negeri yang suci kudus. Tidak ada. Barang besar-besar ini, Uang untuk ke masyarakat di sana yang harus bagi. Kalau tetapi di tangan pegawai, Maka akan potong dulu. Satu, dua. Alasan administrasi, Kita perlu gereja, Sinode, Katolik. Jadi, GKI, GKI, Baptis, Kedepan, Mereka harus punya SD untuk tahu urusan selama. Kayak teman-teman Katolik. Begitu. Ketika KK tiba jadi gubernur itu, Tidak ada pilihan. Semua anggaran akan jatuh di situ. Anggaran jatuh. Anggaran jatuh. Anggaran jatuh. Anggaran jatuh. Anggaran jatuh. Anggaran jatuh. Kalau di EBR, Mereka harus berapa lama. Ini malu, Mereka harus berapa di gubernur. Tapi di EBR, Dasar kita adalah menyelamatkan masyarakat dengan pendidikan. Dan pola seramah. Kenapa sekarang dana lanijaya cerdas sampai 70 miliar, Nanti saya keluar, Nanti 100 miliar tinggalkan di dana abadi. Kenapa lain tidak bisa? Kenapa jadi gubernur tidak bisa? Bisa. Kok bodoh? Bisa. Sekolah kayak seluruh dunia bisa. Tapi sedikit, Apa namanya, Apa, Buat regulasi yang bisa, Apa, Secara hukum dan secara aturan mengiyakan. APBD-nya begini, Ini uang ekonomi, Uang ekonomi, Uang desekonomi. Kami punya uang dari osus ekonomi. Kita putar dia, Masuk dalam satu lubang, Kocok dia, Baru, Keluar bukan lagi ekonomi, Keluar pendidikan, Bau kesehatan. Pemerintah punya tugas, Nyesal ke sini. Waktunya keluar-keluar, Itu pemerintah tidak berhampil meniksa. Sampai hari ini, Seluruh Bupati tidak ikuti, Mungkin tahun depan, Bupati Hukumudia yang mulai terapkan ini. Sekarang, Anak-anak di jaya, Sengkel kau sekolah di mana? Luar negeri berarti, Jurusan-jurusan ini tidak. Luar negeri tidak. Tapi ini, 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 luar negeri. Saya akan tinggalkan dana abadi, Nanti kita umumkan, Jadi nanti dengar saja. Kenapa bisa begitu? Saya pikir itu. Jadi, Apa? Wim, Apa? Dasar, Untuk perang gubernur besok. Adalah, Penyelamatan orang pasli Papua, Tindakannya adalah, Pola seramah di seluruh negeri lapang. Pola seramah. Anak pejabat saya tidak selamat. Uang tidak bisa menyelamatkan seorang anak. Perlindungan. Anak pejabat sudah banyak mati. Karena IV, Narkoba, Dan lain-lain. Air mata sudah banyak. Apalagi kau punya anak. Ketani punya anak. Sudah sembarang jalan di luar, Sudah ini, ini, Mulai todong-todong di Kota Omena. Tidak bisa. Tindakan pemimpin penting di sini. Keras, Dan amatkan. Itu penting. Itu yang kita telah lakukan. Hal lain itu tidak ada. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan ke depan itu, Dasar kita di situ. Nawiakua bahwa cinta negeri. Kemarin saya bicara Nawiakua lah di gaya semua orang. Jadi emak-emak budaya jadi sama-sama makan sama-sama. Jadi memang lima tahun ini budaya yang berlaku di Nawiakua. Sekarang Papua. Sekarang Papua, Nawi Papua. Di titik senderanya adalah keselamatan gitu. Generasi masa depan. Betul, orang Papua kan nganis. Tapi kalau kita tindakan, Saya akan bilang nganis. Itu setan yang bilang nganis. Lawan dia. Lawan. Ya, ya kan petugas itu bikin-bikin. Anak, bikin. Satu, dua, tiga. Bikin. Ya, kalau siapa mimpin petugas lindungi yang kau bikin. Itu aja kau repot. Susah kan. Karena anggaran-anggaran B1 biasa bikin proyek baru 10%. Ini kan kau tidak bikin. Percaya. Kakak sudah lewati godaan itu. Godaan itu 10%. Kenapa anggaran 140 miliar ada dalam program 1 juta mamah-amah orang. Karena 140 miliar kewenangan saya. Untuk atur. Apa? Taruh peruang jalan. Peruang apa. Baru pengusaha kerja baru kasih saya. Tapi kenapa kasih masyarakat. Baru roba dia kelamin jaya cerdas, lamin jaya saya. Itu. Toko. Saya sudah lewati godaan ini. Godaan apa. 10% kan, 20% dari angka-angka seperti itu. Maksudnya MCS itu saja. Kalau kasih jika padat modal. Kerja proyek. Pasti uang kembali ke yang pengen rola ada. Kamu tahu kan tidak? Tidak tahu. Yang berita ke rola proyek baru biasa fee 10%. Tahu kan tidak? Saya kasih kok baru pemakan sendiri. Kekimaya ini. Begitu-begitu. Kepada dinas. Saya kasih kok proyek baru-baru ke S.A. Itu maksudnya. Begitu. Jadi adik-adik, saya pikir ini true. Jadi kita butuh ke depan. Kita butuh visi ini sama-sama. Visi ini sama-sama. Terakhir ini, terakhir, ya kita ada dalam usul pemekaran dan tidak pemekaran. Tidak ada masalah. Tidak pemekaran, kok tidak apa-apa. Tidak pemekaran, kok tidak apa-apa. Tapi kalau saya, saya punya adik-adik ini, saya harus kasih tahu kepada adik-adik semua. Saya punya adik-adik, kalau tidak pemekaran, Saya macam malas-malas yang jadi gubernur untuk gua itu. Itu gubernur GGS itu. Tapi kalau pemekaran jadi, saya gubernur pertama. Saya minta tumpah. Karena apa? Ya kan, alur ini. Bupati bodoh, bodoh ya, tak bodoh ya, bodoh ya, bodoh ya, bodoh ya, bodoh ya, bodoh ya, siapkan. Apa yang saya sampaikan tadi harus terjadi di negeri ini dengan gereja di kiri kanan, kita bicara ini. Itu saya bicara. Kalau jadi gubernur Papua, bisa juga. Tapi kapan nanti saya pulang ke Mena? Kapan saya pulang ke Tio? Hanya hadir dari hotel sana, hotel sini itu. Anda laparanya dari gubernur Papua itu, pagi saya itu gaya-gaya saja. Wewin di luar saja. Tapi kalau hari ini, elikopter di sini, baru langsung pola serama di dunia. Sobangan malah ada kayak anggrup masuk ke itu, di sini. Di sini. Karena ini air sudah dilihat, air sudah dilihat. Jadi, kami setuju, ini semua demokrasi. Jadi silakan saja. Tapi itu hati saya, pikiran saya. GB Tulang, GB Tulang arah anginnya begitu. Arah angin kegap itu begitu. Provinsi-provinsi di sini, kami ingin gedewee para bupati semua juga tidak terlibat dalam lobby-lobby ke apa itu tidak ada. Hanya terakhir dipanggil baru, kita pergi begini, dikasih tahu. Saya, Ritka Halu, Bupati Aukimu dikasih tahu, ada Bupati Apeng, Buga, Puncak Jaya, ini kebijakan pusat begini dan kamu begini. Kami dengar itu saja. Lihatlah. Kami dengar itu saja. Begitu. Jadi kita sudah terlihat. Jadi sekarang kita bicara hati dan otak. Benarkah ketika kita ada di dok dua sana, gabung dan di sana, kita tidak habis? Kita tidak mati? Bicara jujur dong, dia dapat Tuhan. Benarkah ketiga provinsi jadi sendiri di Wamena ini? Wamena ini adalah buku kota kayak negara bagian nanti ini. Bikin bagus di sini dan tipis di sini, apakah kita akan habis? Menurut saya, lebih baik di tanah ini. Orang di sana juga sudah cakar, campur, maru, maru, kuduro, lenu. Orang juga banyak di bawah yang sudah suka kita. Segala macam. Lukas baru 10 tahun memimpin saja, hanya gara-gara jalan-gara jalan gubernur begitu sampai catimaki ke apa-apa. Wala-wala kita ratusnya begitu. Oke, sudah. Kalau kau beda-bedakan seorang Papua, sudah. Kau bikin, sudah. Saya bikin. Kita lihat siapa yang habis. Jadi yang penting, yang penting di sini adalah, di karangan elit pemimpin itu kita satu bahasa. Bola itu jatuh di satu orang. Tendang bola-goli itu jadi gubernur satu orang. Tapi saya, B, C, D harus satu bahasa. Papua boling kita satu. Bupati lanjutnya yang mau jadi kerempuan itu, setiap hari saya bicara, ini bicara, A bicara, B bicara, bahwa bolingnya satu. Lawan sana A, B, C, D, tapi terakhir gol itu, kalau bisa yang saya bicara. Saat ini jadi, tapi kau bikin itu. Berikut kau bikin itu. Kau bikin itu. Kita akan temui masa depan yang luar biasa. Kalau hari ini saya pusing, karena saya bilang, kenapa masyarakat tidak berubah? Ya, wajar. Wajar. Kok masyarakat tidak maju-maju? Wajar. Tapi pendidikan akan merubah generasi kita. Karakter kita. Oh, negeri ini kita punya, tanah ini kita punya, Tuhan kasih. Di negeri ini, dengan sadar, kita berkembang dan bertumbuh, dan kita beranak cucu dan berkembang biak di negeri ini. Tidak bisa orang lain. Aminnya lagi. Saya pikir itu. Jadi, itu hati saya. Tidak usah sepunyi di belakang-belakang, baru apa, sampai mimpin, baru dorong-dorong kau, ini tidak boleh. Saya tidak alergiakan sesuatu. Saya tidak alergiakan bahkan hal yang, apa, di luar dari saya punya jabatan. Adik-adik yang demo, menolak, sampai kepada adik-adik yang mengurus, masa depan untuk, apa, tidak ada yang ingin kairi. Saya yang hormat, saya. Kok jalan, saya jalan, tapi tujuan sama. Otak itu pakai baik-baik. Kalau kok jalan terus sampai di sini, mati semua untuk siapa begitu. Saya ada untuk hari ini. Kok ada untuk masa depan, betul. Sama-sama untuk masa depan. Begitu. Saya pikir jelas itu. Jadi, sikap kita fair, cara baca tantangan jelas. Cara baca, cara keadaan kita harus jelas. Hari ini kita di mana? Kita melangkah ke mana? Hari ini kita dapat biji. Yang kalau bisa 20 tahun kita tambah sekian. Harus dalam rencana besar. Keluarga-keluarga rapat, suku rapat, pemerintah dekat. Tidak boleh ada satu suku yang habis. Satu bahasa yang habis. Berarti salah siapa? Salah siapa? Salah siapa? Bermimpin. Sama-sama kita tepuk tangan untuk sama-sama. Memang pemimpin harus bicara, kesempatan yang ada, saya akan bikin tindakan, tapi kau harus amankan. Kau amankan. Nanti dia, saya sudah kasih 1 juta berpulang berkaka, kau usahaku tambah-tambah, takut tidak diamankan. Masyarakat yang bodoh. Begitu. Begitu. Jadi ketika pemimpin hari ini, pemimpin kan bicara dan aku amankan. Amankan. Anak harus lima, ya ambikin anak lima. Pada waktu kelas empat, kelas tiga, datang kelas empat, ya kasih ke tolas ramah. Ya kalau beranak-anak juga tadi. Banyak juga buung penyakit. Mandu, tuki-sara, tuki sini, biar jari-jari. Mandu. Ada juga. Nanti kau pengambat masa depan. Kau tidak layak. Tidak usah ada di jalan-jalan. Reboot, percuma. Kau bicara untuk siapa. Kau usahnya tidak bisa bikin masa depan. Masa depan ada di kubung. Barang itu. Kemana? Barang apa? Kasih tujuh. Di sini. Di depan kita ada jalan-jalan. Ya, yang punya anak semua angkat tangan. Kalau punya anak. Kenapa sedikit angkat tangan? Jangan balung-balung. Datang di sini orang melihat pujang. Pujang lokal lagi. Masa depan kita ada di burung dan rai. Jadi kalau hari ini tidak pernah menasihati sama anak tidak pernah menasihati anak untuk begini-begini secara legitar secara ini maka anak pasti sedikit lagi mati dan air mata tapi tapi Wene masuk lebih awal bahwa kau masa depan Papua kau jaga nanti kalau kau salah begini kalau kau begini-begini begini-begini dari awal maka dia akan selamat. Wene menyelamatkan. Terima kasih.